Subhanallah Alhamdulillah 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 Jawa'ah Oh Jawa'ah Alhamdulillah Alhamdulillah Jawa'ah masih di Islam itu indah dan hari ini kita sedang membahas tema amalkan wasiat ini Insyaallah hidup jauh dari susah Nah tadi Ustaz Maulana kenapa sih tadi bodo-bodo pergi kita kaget habis pantun langsung Yaudah kalau gitu berarti Ustaz Maulana waktunya menjawab nih Ustaz mohon izin nih tadi katanya ada amalan yang bisa menjauhkan kita dari kesusahan karena bisa dijauhkan dari segala macam bencana nah itu jadi pengen tau nih kira-kira apa pasti penting banget Pasti pengen tau Baik izin Habib Usman Ustaz Maulana Bini Yahya Mustafa bukan ya Bukan Habib Usman Ustaz Saab Baik satu hal buat kita ada hal yang harus kita jaga ada hal yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkaan ada amalan supaya kita mendapatkan kebaikan menjauhkan kita dari bencana maka mau dijauhkan dari bencana mau atau amalan tolak bala ini sebaik-baik kalian adalah kebaikannya senantiasa dinantikan orang ada tiga jenis manusia ada yang bersifat malaikat ada yang bersifat benda mati dan ada yang bersifat maaf binatang buas atau na'uzubillah sebuah na'uzubillah mudah-mudahan kita terhindar dari yang ketiga itu ada tiga jadi ada tiga jenis manusia yang pertama bersifat malaikat gak enak kalau dia tidak ada betul aduh karena kebaikannya dinantikan iya dinantikan ada juga manusia yang kedua ada gak manusia bersifat maaf binatang buas kayak benda mati ada tidak ada sama aja dia tapi ada yang ketiga mudah-mudahan dia tidak datang kenapa kalau dia datang aduh kacau semua masalah maka untuk mencegah dari bencana menjadilah orang yang dinantikan menjadilah orang yang diharapkan menjadilah hairunas ampahulinas sebaik-baik manusia adalah yang baik mampaatnya ada mampaatnya kepada manusia makanya baik tidak cukup tapi bagaimana kita bisa baik untuk orang lain baik pada diri tapi ada yang paling baik lagi ketika kita bermampaat atau berguna buat sesama semakin banyak orang yang kita baiki semakin naik darajat kita kalau kita baik satu RT cocok kita jadi ketua RT itu kalau bermampaat untuk satu warga cocok jadi ketua RW kalau bisa bermampaat untuk banyak orang ini luar biasa ingat ada beberapa supaya kita terhindar dari bencana atau tolak bala yang pertama adalah doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah akan terjaga mulai dari dia baca sampai dia kembali yang kedua adalah kesungguhan dalam bertakwa kepada Allah ketakwaannya lah yang membuat dia aman karena takutnya kepada Allah bukan takut kepada manusia apalagi restu dan ridha dari orang tua ingat ya doa orang tua itu bagikan doa seorang nabi atas umatnya jadi jangan pernah pandan remeh atas ridha dari orang tua jangan pernah pergi tanpa izin orang tua ini nih hati-hati ini anak-anak yang mau pergi kemana-mana eh kalau tidak direstui sama orang tua jangan karena bisa jadi tidak berkah atas apa yang kulakukan mau berbuat sesuatu minta berkahnya minta ridha minta izinnya dari orang tua ma'a pak saya mau bikin ini bisa gak karena pandangan mereka adalah pandangan kasih sayang pandangan tanggung jawab kalau kita kadang-kadang dorongan nafsu dorongan kebanggaan tapi minta izin lah gimana menurut pendapat bapak meskipun maaf ya mungkin kita lebih maaf saya pinjam kata-kata ini gak enak disebutnya bisa jadi merasa lebih pintar dari orang tua karena orang tuanya bukan sarjana dia sarjana tapi disitu ada restu ada ridha Allah ridha Allah ridha waliden apa lagi bersedekah sedekah itu tolak bahala kebayang gak kalau ada marah sama kita tapi kita sedekain tidak jadi marah dia itu ada namanya bersedekah itu menghilangkan kemurkaan menghilangkan kemarahan maka bersedekah orang yang rajin memberi maaf binatang tidak akan mungkin dia di jahati sama binatang betul tidak akan mungkin lalu berbanyaklah baca istighfar bertobat kepada Allah itu sebenarnya adalah rem agar kita tidak melakukan dosa insya Allah tidak akan terjadi bencana ilmunya banyak banget tadi mudah-mudahan jamah sempat catat ya karena itu penting semua karena menjauhkan kita dari segala bencana yang kita paling takutkan manusia itu pasti masya Allah cegalah sebelum datang bahaya itu baik bales dong bales dong bales dong percuma udah siap-siap aduh ya Allah baik nah kita selanjutnya akan masih membahas mengenai amalan apa sih yang bisa menjauhkan kita dari segala kesusahan saya mau lanjut dulu ke Ustaz Syam nih Ustaz mohon izin ini katanya yang selanjutnya ada amalan yang dapat menjauhkan kita dari kesusahan di akhirat karena ini bisa membuat kita berada di dekat dengan Rasulullah aduh jadi penasaran banget ngerti kira-kira apa nih mohon penjelasannya guru silahkan serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wabaligna ramadana bisihati wa afiyati wa rizqi wa si'ah amin sesungguhnya diantara orang-orang yang paling aku cintai kata baginda nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya hadis riwayat maka baginda nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita memperbaiki akhlak kita ba'dan aku la'udzubillah minasyaitanirrajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sungguh telah ada pada diri baginda nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik jadi kalau ukuran akhlak itu ukurannya apa sih ya ukurannya nabi ukurannya rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada ukuran lain sebanding daripada baginda nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling sempurna akhlaknya dan bertugas untuk menyempurnakan akhlak manusia lainnya bukankah zaman praknabian itu adalah zaman namanya zaman jahiliyah bukankah pada saat itu kebodohan yang terjadi banyak aturan-aturan yang ternyata sangat jauh daripada perikmanusiaan lalu muncullah baginda nabi sallallahu alaihi wasallam diutuslah rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa liutam mimama karimal akhlak untuk memperbaiki akhlak manusia nah kalau di Indonesia kan ya akhlak itu adab gitu ya akhlak itu adalah adab kita sebagai seorang manusia atau sikap kita terhadap sikap kita terhadap orang lain bagaimana akhlak baginda nabi sallallahu alaihi wasallam lihat ada dua sisi baginda nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam al-quran walaupun seluruh al-quran itu adalah nabi sallallahu alaihi wasallam karena ketika Bunda Aisyah ditanya bagaimana akhlak rasulullah karena khulukuhu al-quran ya nabi itu ya apa yang disebutkan al-quran begitulah dia jadi kalau al-quran suruh sholat ya nabi sholat al-quran suruh senyum nabi senyum semua al-quran berjalan sebutan daripada baginda nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadur Rasulullah ini hanya diantara kecil diantara akhlak baginda nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana akhlak nabi terhadap orang yang berbeda dengannya jadi orang-orang kafir dihadapan baginda nabi sallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallam nabi itu asidda wa al-quran tegas terhadap orang kafir bukan keras bukan kasar tegas terhadap orang orang-orang kafir ada misalnya yang melanggar aturan ya dihukum gitu ada yang ngajakin perang ya dilawan gitu ya tegas terhadap orang-orang kafir ada yang harus jadi tawanan ditawan tapi ketika nabi nawan nih ada namanya sumama ketika ditawan sama baginda nabi sallallahu alaihi wasallam itu nabi kalau lagi sarapan kasih sarapan juga sama tawanannya Nabi lagi makan siang, kasih makan siang juga kepada tawanannya. Ketika Nabi SAW ditodongkan dengan pedang, ya di lehernya, kata orang tersebut, orang kafir ini siapa yang mau nolongmu sekarang Muhammad? Nabi cuma bilang, Allah. Bergetar tangannya, diambil sama Nabi pedang tersebut, ya serangan balik, kontratek. Taruh di leher orang kafir ini, kata orang itu, kamu itu orang baik Muhammad. Dilepaskan sama Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu tegas. Yang kedua, Saling berkasih sayang. Maka orang Islam itu, memang dari kata Islam selamat ya. Selamat, Islam salam damai. Maka menyebarkan keselamatan kepada siapapun. Dan juga cirinya, orang yang berakhlak itu adalah kelihatan tanda sujudnya. Maksudnya kelihatan tanda sujudnya, ya rajin beribadah kepada Allah SWT. Yang menilai tanda sujud kita itu siapa sih? Yang menilai tanda sujud kita itu adalah Allah SWT. Banyak orang mungkin yang menganggap bahwa dirinya punya tanda sujud. Tapi ternyata bagi Allah, dia tidak sujud kepada aku. Dia hanya sujud kepada hawa nafsunya. Nah, kita ini pengen sujud kita itu dinilai sama Allah SWT. Seperti para sahabat, para orang-orang salih, orang-orang salaf sebelum kita. Mereka semua menandakan dirinya dekat dengan Allah SWT. Menurut penilaian Allah SWT. Maka perbaiki akhlak bukan untuk dipuji manusia, tapi untuk dipuji oleh Allah SWT. Aduh, Masya Allah. Luar biasa. Jadi segala sesuatunya memang harus karena Allah ya. Karena Allah. Jangan karena ingin dipuji oleh manusia. Kan banyak juga mengatasnamakan akhlak. Buat apa berjilbab kalau akhlaknya buruk lah. Itu sering banget zaman sekarang kita dengar. Nah, justru gak taat sama Allah berarti dia gak berakhlak. Betul. Buat apa sholat kalau masih gibah lah. Gak ada. Berarti kalau dia gak sholat berarti dia tidak berakhlak. Betul. Luar biasa. Baik, Masya Allah. Kita ini akan bahas yang terakhir nih. Habibus Man, mohon izin. Ini katanya, yang terakhir ini katanya ada amalan yang dapat memudahkan kita untuk mendapat ampunan Allah. Apalagi buat kita yang suka berpikir bahwa mendapat ampunan Allah itu susah. Nah, pas banget nih ternyata ada amalan sederhana yang apabila dilakukan insya Allah mendapatkan kemudahan dan kita mendapat syafaat dan ampunan Allah nih. Mohon izin kira-kira apa nih amalannya Habib. Silahkan. Terakhir Afwan, Kang Mikdad, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad berbuat baik terhadap tetangga sebagaimana Rasulullah SAW bersabda tidaklah seorang Muslim yang dimana dia meninggal dunia dan empat tetangganya di sebelah kanannya, sebelah kirinya atau di depannya yang dimana dia bersaksi kecuali Allah SWT berfirman sungguhnya aku telah menerima pengetahuanmu tentangnya dan aku mengampuni bagian yang kamu tidak mengetahuinya. Maknanya apa? Ketika kita punya tetangga nih sebelah kanan bilang oh itu ahlul jannah ahlul khair oh sebelah lagi bilang itu ahlul khair itu ahlul khair banyak dimana kalau misalkan kita nih kalau misalkan ada setangga kita saudara kita berpulang ke rahmatullah kita pasti bersaksi ashadu minal ahlil khair khair ya kan berharap agar mahit ini adalah minal ahlil ahlil khair tetanggai kalau ada bilang ini ahlil khair ahlil khair ahlil khair maka berarti dia adalah manusia golongan orang yang baik dan berada di dalam keriduannya Allah SWT sebagaimana hadis yang diwarutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir Rasulullah SAW bersabda maka janganlah dia mengganggu tetangganya maka siapa orang yang beriman kepada hari akhir beriman kepada Allah muliakan tetangganya berbuat baiklah terhadap tetangganya dimana kita nih kita tahu Rasulullah SAW bersabda bilang ya Jibril kamu sering selalu ngasih tahu hasiat bahwasannya berbuat baik terhadap tetangga kirain Rasulullah tetangga itu dapat jatah waris sampai-sampai mungkin ini dapat jatah waris karena apa tetangga lagi tetangga lagi tetangga lagi bahkan Rasulullah SAW harus memuliakan tetangga dan berbuat baik terhadap tetangga bahkan Nabi Muhammad SAW bilang sama sahabatnya kamu kalau masak itu akhirnya dibanyakin kenapa bagi tetangganya kita nih kebanyakan orang kalau ngasih tuh yang dimana udah kita gak makan yang udah kita kenyang gak disentuh lagi baru kasih tetangga udah udah kasih tetangga jangan kasihlah yang baru yang bagus itu mengandung keberkahan bangunan rumah kita jangan juga mengganggu tetangga kita punya rumah nih kalau kita baik sama tetangga kita muliakan tetangga kita sayangi tetangga dan ini merupakan perintah dari begini Nabi Muhammad SAW kita punya rumah nih atapnya gak boleh ganggu tetangga terus kita ngambil tanahnya satu jengkal satu jengkal itu kalau dikali dalamnya itu berapa tujuh lapis bumi itu bahaya nah gak boleh ganggu tetangga tersebut melihara hak-hak tetangga terutama tetangga yang paling dekat jangan kita ngambil pohonannya ditaruh ke rumah kita atau kita ngambil potnya atau singkirin potnya atau dibuang potnya karena buat parkiran nah jangan gak boleh ini harus diperhatikan gak boleh kita mengganggu tetangga kita gak boleh kikir juga kita pelit dalam nasihatinya mengasih tahunya memberi tahunya kepada kebaikan dan kebaikan misalkan tetangga melakukan perbuatan maksyiat atau melakukan perbuatan yang tidak baik kita tegur dengan cara yang ma'ruf dengan cara yang baik terus apa lagi kita kasih makan tetangga kita kita silaturahmi terhadap tetangga kita siapa orang yang bisa memuliakan tetangganya maka ini adalah wasiat bagi Nabi Muhammad SAW Allah muliakan dia Allah jaga dia Allah lindungi dia oleh karena itu kita nih kalau cari rumah juga harus lihat tetangganya ini tetangga kita siapa nih nah tinggal tetangga kita orang yang baik usat maulana tangga kita usat saham udah pindah ke situ insya Allah berkah tapi kalau tetangga kita ahli maksyiat berbuat ini itu dan lain sebagainya semua na'udhu billah nah inilah yang kita harus kedepankan cari tetangga yang baik insya Allah kalian menjadi orang yang baik kalau kita udah ada disitu tempat kita udah kejel disitu nah perbaiki diri kita dan kita kasih nasihat yang baik kepadanya dan contohkan kalau kita bisa mencontohkan yang baik kita akan dihormatin tapi kalau kita nya gak bener mau nyontohin yang baik atau ngasih tau yang baik susah kitanya juga harus bener dulu bener dulu kalau kita bener nyontohin yang baik bismillah kalau kita yang gak baik kita ngasih tau dia suruh baik gak mungkin yang ada tetangganya mana baik dulu maka jadi baik itu dia masya Allah baik jamaah luar biasa pembahasan kita semaksin ceru nah insya Allah nanti setelah ini kita akan berikan lagi kesempatan untuk jamaah bertanya insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita jadi jangan kemana-mana tetap di islam itu indah jamaah jamaah alhamdulillah Sub indo by broth3rmax